Intro Kebiar Tanggungjawab Sosial Perusahaan atau TJSP Merdeka kembali dilaksanakan. Bertempat di Pendopo Parasamia Pemkap Sleman, kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan untuk ikut serta meningkatkan kualitas kehidupan khususnya di bumi sembada. Pemberian bantuan diberikan kepada 27 perusahaan dengan total Rp2.386.541.000 yang diberikan secara simbolis kepada perwakilan penerima yakni sekolah, penyandang disabilitas, warga miskin, UMKM, lembaga sosial, serta bantuan bibit pohon yang nantinya akan dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Bantuan ini turut diapresiasi oleh Bupati Sleman Kustini Sripurnomo yang sekaligus menyampaikan ungkapan terima kasih atas komitmen perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sleman ini. Dengan peningkatan realisasi setiap tahunnya, Bupati Sleman berharap agar tercipta sinergi yang lebih kuat untuk menuntaskan berbagai permasalahan yang ada di Kabupaten Sleman. Bupati Sleman berharap agar tercipta sinergi yang lebih kuat Dan sesuai dengan kekuatan kami, pada tahun ini, kita bisa melakukan sesuai. Kita bisa bersama-sama untuk selalu tergantung tangan, kita bisa melakukan sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realisasi kebiar TJSP Merdeka tahun ini jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana di tahun 2022 menyalurkan bantuan sebesar 612 juta rupiah. Diketahui, pada pelaksanaan kebiar TJSP Merdeka tahun ini dirangkai dengan berbagai kegiatan, seperti kegiatan bidang pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga pengembangan infrastruktur dan pelestarian lingkungan, yang juga sekaligus memperingati momentum hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78. Dari Seleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, William Susilo, AdiTV